Halo netizen, kali ini kita ada Mercedes-Benz E300 E EQ Power Nah, jadi ini adalah sebuah Mercedes-Benz E-Class yang bermesin plug-in hybrid Dan mobil ini adalah unit test car dari Mercedes-Benz Distribution Indonesia yang lagi kita pinjem di kendara Ini sekalian mau pulang juga ya mobilnya Untuk impresi berkendaranya bisa lihat di link description di bawah aja Kalau misalnya video udah tayang dan sekarang kita lihat ke interiornya dulu ya Untuk kuncinya juga udah kayak Mercedes-Benz Modern yang sudah full smart key ya Jadi dia ada tombol lock, unlock dan buat unlock bagasi Di E-Class ini juga sudah ada fitur Kills Go Jadi cukup sentuh handle bagian dalamnya, spion membuka dan semua kunci akan terbuka Untuk kuncinya tinggal sentuh guratan yang ada di bagian putih dari si door handle ini aja Dan nanti spionnya juga akan terlipat Oke, sekarang kita masuk dulu yuk Nah, pas kita masuk Kita disambut sama interiornya yang lumayan sporty ya untuk sebuah Mercedes-Benz E-Class Karena joknya itu bukan cuma jok kulit Tapi di bagian tengahnya itu ada lapisan Alcantara-nya yang jadi sporty banget gitu ya Untuk pengaturan jok juga lengkap ya HC Mercedes-Benz E-Class ini ada di bagian pintu bisa naik turun, maju-mundur, bagian paha-nya itu bisa dipanjang atau dimundurin, bisa recline, dan headrest-nya juga bisa di adjust naik turun Dan karena dia modelnya plug-in hybrid Ketika mobil ini mendeteksi kalau si mobil itu lagi kejemur atau tergantung settingan yang kita atur AC-nya itu akan otomatis menyala Jadi pas kita masuk, AC di mobil ini sudah bekerja dan udaranya itu tidak sesumpek ketika kita baru buka pintu ya Jadi ini fitur yang cukup enak juga ya Dan di sini kita langsung dikasih tahu kondisi baterainya berapa dan berapa persentase yang lagi menternagai sistem AC-nya Oke, karena kita sudah di dalam, kita injek rem aja dan tekan start-up engine button di sebelah sini untuk menyalakan mobilnya Oke, ini sudah nyala dan sekarang kita sudah berada di dalam interiornya, perusnya di Spence E300E Oke, untuk stirnya, karena trimnya yang masuk ke Indonesia itu AMG Line, jadinya dia menggunakan stir dari AMG yang flat bottom, sudah dilapis kulit juga Dan di sebagian kanan kirinya itu dia kulitnya model perforated Untuk pengaturannya dia sudah elektrik, bisa tilt, dan teleskopik, maju mundur Terus di sebelah kiri dan kanan stirnya ini juga banyak tombol, ada tombol untuk pengaturan layar kiri, angk tutup telepon, volume button, voice command, dan buat menu favorit ya Di sebelah kanan juga ada untuk cruise control sama speed limiter Di belakang stirnya juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi Serta di bagian belakang stirnya lagi, ini ada tombol untuk shifternya, biasa injak rem Dorong ke bawah untuk masuk ke drive, dorong setengah ke atas untuk masuk ke netral, dan dorong ke atas full untuk masuk gigi mundur Untuk posisi part tinggal muncul tombol yang ada di ujungnya aja Yang sebelah kiri ini untuk pengaturan biasa ya, piper, lampu sen, ngedim, dan washer Untuk S11 Cluster juga ini sudah TFT display LCD Sama kayak layar infotainment di sebagian tengahnya, dan dia banyak display yang berbeda dibandingin E-Class standar ya Untuk basicnya sih tetap sama ya, kayak ada speedometer sama takometer di sebelah kanan Cuma ada beberapa display baru untuk yang versi e-key power ini Contohnya di bagian atas ini ada mode elektrik kita Jadi lagi mode hybrid kah, atau lagi mode apa, nanti akan gue bahas Dan ada mode ready Jadi biasa lah, ini kalau di mobil hybrid kan ada mode ready ya Buat memberitahu kalau si ownernya Supaya mobil ini tuh udah nyala gitu Bisa dijalanin langsung Kadang kan kalau mesinnya mati kayak gini kan kadang orang kayak bingung gitu Kayak ini mesin udah nyala atau belum, atau mobilnya udah nyala atau belum Tapi dengan tulisan ready ini, ini menandakan kalau mobilnya udah setiap berjalan ya Tinggal pakai seatbelt, masuk gigi, dan kita bisa berjalan Sama di bagian bawah sini juga ada logo EQ Dan ada persentase dari baterainya Untuk di display-display sini juga bisa diatur ya Di bagian tengahnya ini, di bagian sini ada tripmeter sama odometer Konsumsi BBM dan konsumsi listrik kita Sisa jarak tempuh, gabungan sama versi elektriknya Eco display Terus ini konsumsi BBM kita semenjak berangkat atau semenjak terakhir kali kita reset Yang sebelah kanan ini untuk takometer sama ada meteran power sama charge dari sistem hybridnya Ini untuk takometer versi hybridnya, jadi berapa persen kita menggunakan si motor listriknya Ada peta, ada eco display, konsumsi BBM dan konsumsi listrik Sama ada takometer lengkap dengan geforce meter Dan di bagian bawahnya juga ada jumlah torsi yang dikeluarkan oleh mesin sama ada temperatur mesinnya Di sini juga ada menu-menu lainnya kayak menu service, ini untuk pesan-pesan Ada TPMS, ini abaikan aja indikator TPMS ya karena lagi temperament Kemarin lagi dibawa jalan-jalan, nggak kenapa-napa, nggak ada paku atau nyala sendiri aja Di bagian assist plus ini untuk pengingat service Ada coolant Di bagian assistance Ini untuk distronic Sama ada attention assist Tadi untuk tripnya terudah ya Dan ada navigasi Dia akan memberitahu kapan kita harus pelok Kalau kita udah nge-set Display radio, display media Dan desainnya Untuk desain speedometernya ada tiga ya Ada sport Yang kekuningan seperti ini Ada yang klasik Seperti ini Dan ada yang progresif Cuman tak kenapa kalau di E300e ini gue ada pengecualian Dan biasanya kan gue demen yang sport Tapi kalau di sini gue lebih demen yang klasik Beda aja gitu, kelihatannya lebih pas dengan tema plugin hybrid dari si IG Power ini Oke lanjut ke sebelah kanan Di sebelah sini tuh ada ventilasi AC Bisa dibuka tutup Dan di bagian bawah sini juga ada tombol untuk mematikan sensor parkir Dan untuk menyalakan adaptif steeringnya Jadi dia bisa ngebaca garis yang ada di tol dengan kamera yang ada di balik spiap tengah ini Jadinya kalau kita mulai keluar jalur Dia akan menggetarkan setir Dan membantu kita untuk kembali ke tengah lajur Tapi dia gak ngebalikin setir ke tengah ya Kemarin gue udah nyoba tuh Cuma geterin doang Gak narik ke tengah gitu Kayak mobil-mobil yang sudah ada lane keeping assistnya Tapi ini cuma geterin aja ya Notebook juga fiturnya Di bagian bawah ada lampu pengaturannya Ada auto headless dan ada lampu parkir kanan kiri Ada fog lamp belakang Ada electronic parking brake Dan di pedalnya juga Karena dia AMD lain Dia modelnya yang metal-metal gitu ya Di sebelah kiri juga ada footrest yang cukup lebar Cuma di bagian sini tuh Transmission tunnelnya lumayan keluar Jadi kaki gue tuh agak miring ke kanan jadinya ya Sama di bagian sini ada air brake untuk tutup pengemudi Di bagian door trim ini pastinya sudah full soft touch semua Di bagian bawah juga ini full soft touch Ada aksen carbon fiber untuk yang versi AMG Line ini Dan di sebelah sini ada tombol L untuk pengaturan Jok penumpang depan dari sebelah kanan Jadi kalau misalnya penumpang belakang butuh legroom Ini bisa kita majuin dari sini Dan audionya juga sudah menggunakan audio Bermester premium sound system Dan di bagian bawahnya ada door handle Tombol sentralock Ada pengaturan spion untuk melipatnya Dan ada core window yang sudah all auto Ada window lock Di bagian bawah juga ada door pocket Sama ada switch untuk membuka bagasi Di bagian bawah sini ada silpet Dengan lettering Mercedes Benz Sama ada lampu di bagian bawah pintu Lanjut ke atas Di sini ada sun visor Lengkap dengan cermin Ada card holder di bagian sini Dan ada STNK nya juga ya Ini untuk pajak juga lumayan mahal Sekitar 40 jutaan Ya Lebih hybrid gitu loh Dan Apakah ini bisa di slide Oh iya bisa Sama dikasih Sunset kecil lagi Buat Melindungi kita Kalau mataharinya lagi silau banget Oke Sekarang ini kita balikin dulu maskernya Di sebelah sini ada gap handle Seatbelt bisa di hitur ketinggiannya Spion tengah sudah auto dimming Berikut dengan spion luar yang sebelah kanan Sama di situ juga ada segitiga untuk indikator blind spot monitoring system ya Di bagian sini ada lampu-lampu interior yang sudah Borom wet ya LED nya Jadi kata lebih mewah Ada tempat naruh kaca mata Dan di sini juga ada switch untuk membuka panoramic sunroof nya Untuk tiranya juga Dia agak tembus padang sedikit ya Tapi Nggak begitu panas di dalamnya Dan untuk kacanya juga bisa dibuka Tapi untuk kaca depannya aja ya Karena kaca belakangnya itu kaca mati Oke kita tutup lagi Karena ini lagi panas banget Untungnya juga ini agak gelap ya Agak tinted gitu Jadinya nggak begitu panas Nggak seperti ini Keluatannya agak tembus padang sedikit Tapi It's okay nggak begitu panas-panas banget Dan untuk di bagian tengah Dia masih menggunakan Multimedia system dari Mercedes-Benz Comet Jadi belum MBUX ya Dan dia juga belum touchscreen Di sini ada navigasi Ada sambungan radio Terus ada media Bisa buat bluetooth juga atau USB Ada telepon Dan di Mercedes-Benz Connect ini Kita bisa buat Buka Mercedes-Benz App Ada browser Dan ada koneksi untuk Apple CarPlay sama Android Auto juga Terus di bagian vehicle Di sini juga ada beberapa menu tambahan Yang beda dibandingin Apa namanya tadi Yang versi E-Class biasa ya Untuk versi climate control ini memang biasa Dia buat Jadi single zone Ada climate mode Ini juga tetap sama Nah yang beda ini adalah Ini ya Pre-entry climate control Jadi Tadi kan Pas kita masuk kan Dia bisa menyalakan AC ya Nah ini fiturnya bisa kita atur Kalau mau pas kita unlock pintu Atau via key Di sini juga ada Departure time Jadi pas kita atur Misalnya kita mau jalan jam 7 pagi Nah setiap jam 7 pagi AC nya itu akan menyala secara otomatis Supaya pas kita masuk mobilnya itu udah dingin Dan Kita juga bisa atur AC belakang dari depan sini Fan speed nya berapa Temperature nya pun juga berapa Oke Dan di bagian sini juga ada menu Untuk sistem hybrid nya Kayak buat setting Pengecasan Baterai Konsumsi bensin dan listrik nya juga bisa terpantau dari sini Energy flow nya juga kita bisa pantau Di sini ada Kalau lagi ready seperti ini ya Dan kalau misalnya kita lagi ngecharge Dia ada Kayak panah-panah gitu Nah seperti itu tadi Jadi Jadi Dia akan menyuplai Tenaga listrik dari Mesin Di bagian sini ada dynamic select Untuk mode berkendaranya ya Jadi mode berkendaranya kan ada 5 ya Di sini ada Eco Comfort Sport Sport Plus Dan individual Kalau individual ini kita bisa atur ya Mau mesinnya Eco Comfort Sport Plus atau manual Suspensi nya juga bisa Comfort Sport atau Sport Plus Steer nya juga bisa Comfort atau Sport ISP nya mau Comfort Sport atau Sport Plus Dan E2 Assist nya Ini kelihatannya sih Kayaknya buat Regenerative Braking nya ya Itu bisa dinyalain atau dimatikan Dan di bagian assistance Dan di bagian assistance Ini biasalah khas Mercedes-Benz Translability Program Setting Camera Active Brake Assist atau Auto Emergency Braking Attention Assist Dan Spot Assist Setting lampu juga banyak ya Ada Ambient Light yang Ini khasnya Mercedes-Benz Modern Warnanya banyak sekali Ada 64 warna Sama ada beberapa Reset warna yang ini cakep banget Kalau malem Ada Intelligent Light System Deep Beam Surround Lighting Ini buat lampu yang ada di Spion ya Sama di sini ada pengaturan kendaraan Benter time limit Benter time limit Benter adjustment Acoustic Lock Auto Folding Mirror Pembatas buka bagasi Dan ada Auto Door Lock juga Sama ini untuk pengaturan sistem Ya ini pengaturan standar sih Kayak display Input audio Ini gak begitu penting sih Dan dia juga ada beberapa Mode-mode Hybrid yang berbeda ya Jadi di sebelah sini Kalau kita lihat ya Di sini kan ada gambar Kayak mobil dan ada Baterai nya Nah ini adalah Tombol yang berbeda Untuk di E300e ini Jadi kita bisa mengatur Mode Hybrid kita ya Jadi di sini ada mode Hybrid Ada E-Mode Jadi dia akan Mengatikan mesin Dan kita akan berjalan Sampai baterai nya habis Jadi sekarang kan baterai nya ada Kurang lebih segini ya Nah nanti kalau misalnya baterai nya habis Dia akan baru Mengingatkan mesin nya lagi Terus ada lagi mode E-Safe Nah ini berguna banget Untuk Daerah-daerah yang punya Zona emisi rendah ya Kayak di Eropa sana Kan ada kayak Di tengah-tengah kotanya Misalnya kayak di Jakarta Ibaratnya Misalnya jalan Tamrin gitu Jalan Tamrin itu Daerah khusus Mobil-mobil Beremisi rendah Nah sebelum kita Nyampe Tamrin Kita bisa menge-charge Si baterai nya Supaya pas kita Nyampe jalan tersebut Si mesin itu bisa mati Dan kita bisa menggunakan Motor listrik nya Atau kalau misalnya Kita mau bener-bener charge Sampai baterai nya penuh Itu juga kita bisa taruh Mesin modenya ini di Charge Jadinya dia akan menge-charge Baterai nya seterus-menerus Dan Dia akan berhenti nge-charge Sampai baterai nya penuh Tapi efeknya ya Mesin nya jadi lebih boros ya Karena kinerja nya double Menggerakkan mobil Dan menge-charge Baterai nya Sama kalau didengerin itu suara Mesin nya lebih kasar ya Ini Mungkin bisa kedengeran Jadi mesin nya lebih kasar gitu loh Tapi karena emang Gebannya berat kali ya Tapi ya keren juga sih Bisa kita atur-atur gitu ya Mode-mode dari Sistem hybrid nya ini Dan Lanjut ke tengah lagi Jadi disini tuh ada Pengaturan AC yang standar Bahasa Disbench Dia dual zone Para AC juga dual zone Fan speed disini Auto climate Maximal defroster depan Redefogger belakang Sama tadi ya untuk Preconditioning Untuk climate control nya Di bagian bawah ada shortcut Tombol-tombol kenavigasi Radio Media Telepon Settingan mobil Dan di tengah nya juga ada Jam analog yang Seperti Mobil mewah kebanyakan Ada tombol hazard Di bagian sini ada Tempat untuk wireless charger Ada koneksi USB Dan ada Slot untuk menaruh kunci Ketika baterai kuncinya habis Ada dua box up holder Dan ini juga bisa ditutup Dan center konsol di bagian sini tuh dia Warnanya piano black ya Ada Scroll wheel untuk volume Ada on off buat Infotiment system nya Dan ada Sun sheet belakang Yang bisa dibuka secara elektrik Terus di bagian sini juga ada Rotary wheel untuk pengaturan layar Di tengah Bisa diputur kanan kiri Geser kanan kiri Depan belakang Bisa di klik tengahnya juga Untuk memilih menu Ada tombol home Tombol back Di sebelah kiri tadi ya Untuk mode berkendara Atau dynamic select nya Dan Spesial juga untuk di E300e ini Dia punya tombol ini untuk Air suspension Jadi Mobilnya itu bisa ditinggikan Dan direndahkan Mungkin karena Dia punya beban ekstra ya Kayak baterai dan motorist Dan sistem hybrid yang lain Jadinya Dia butuh Suspensi yang lebih Nyaman lagi Dan di bagian sini ada Tombol untuk menyalakan Parkir otomatis Sama Tombol untuk melihat Kamera prestiksinya ya Ada banyak angle Sama tadi ada tombol Untuk mode hybrid nya Di Center konsol ini juga dia Empuk Bisa dijadikan address Dan di dalam sini ada Tempat penyimpanan Ada input SD card Dua buah USB Konvensional Untuk glovebox Dia Soft opening juga Dan di dalamnya ada Lampu nya juga ya Sudah ada airbag juga di Dashboard plus ini Dan kayaknya cukup segitu aja Untuk di bagian Kabin depan dari si Mercedes-Benz E300e ini Yuk sekarang kita lihat ke Kabin belakang Oke sekarang kita Masuk ke Kabin belakang dari si Mercedes-Benz E300e ini Oke kalau tutup-tutup Di sini adalah posisi berkendara gue Tinggi gue 170 cm Dan di belakang sini gue masih ada Sekitar 4 jari ya Jadi di belakang ini masih Lumayan lega Dan di bagian belakang jok depan Itu juga ada seat back pocket Kanan kiri Sama di bagian belakang Center konsol itu Ada ventilasi AC Sama ada Adjuster untuk Fan speed Dan Temperatur belakangnya Jadi Total dia punya 3 zona AC ya Sama di bagian bawahnya Ada USB 2 slot Dan Power outlet 12 slot Di tengah sini juga ada Gundukan yang Lumayan besar Karena dia Penggerak roda belakang Yang Di Pilar itu juga ada Ventilasi AC Kanan dan kiri Sama di bagian Belakang sini Juga ada Sound shade untuk jendela Kanan dan kiri ya Oke Di atas sini ada grab handle Yang di dalamnya ada lampu bacanya Terus di bagian Door trim Dia juga soft touch Ada panel Fake carbon Dan ada audio dari Bermaster Sound system Handle juga warnanya Satine chrome Switch 4 window Ada di sini Dia sudah All auto Dan turunnya juga Sampai habis Di bagian bawah Ada Dread pocket yang Lumayan Lega Terus Oke Terus di bagian belakang Pilar sini juga ada Gantungan buat Baju ya Kanan dan kiri juga ada Sama untuk di bagian Jok Itu juga sama Seperti jok depan Kulit Dan di bagian tengahnya Ada panel Alkantaranya Dia juga bisa Mok bertiga Tapi kalau misalnya Di tengah nggak ada orang Ini ada armrest Yang bisa diturunkan Ada tempat penyimpanan Dan ada dua buah Cup holder Jadi secara di bagian belakang Sih nggak begitu beda Dibandingin E-Class Biasa ya Kayak E300 Sport style Atau E350 Seperti jalan Tapi Ya itu Kita membeli mobil ini Itu karena Sistem Pegi powernya Oke Ya cukup segitu aja Untuk di bagian Dari si Bersaing Dispens E300i ini Yuk sekarang kita lihat ke Exteriornya Oke sekarang kita lihat ke Ruang mesinnya ya Nah untuk mesinnya sendiri Dia menggunakan Mesin 2.000 cc 4 silinder Dengan turbo Yang Bertenaga sekitar 211 horsepower Dan torsi sekitar 350 Nm Tapi karena tadi dia judulnya IKI Power Dia ada sistem Plugin Hybridnya Dia mempunyai Motorlystics Yang bertenaga sekitar 122 horsepower Dengan torsi 450 Nm Jadi Tenaganya itu Gede banget Bahkan Torsinya sendiri Itu bisa menyaingi Ini torsi-torsi Mercedes yang full blown AMG Saking gedenya Dan Dia juga Penggerak roda belakang ya Jadi bukan 4Matic Sistemnya Jadi Motorlystics itu ada di Atas Gardan belakang Jadi Dia sistemnya direct Nyambung ke transmisi Dan ke Gardan belakang Tanpa Sistem 4Matic Plus Dan untuk transmisinya sendiri Dia 9G Tronic 9 percepatan khas Mercedes-Benz Yang udah terkenal itu ya Untuk chrome mesin sih Juga Hampir gak ada bedanya Dibandingin si E-Class biasa Cuma bedanya Di engine covernya Ini ada tulisan Emblem hybrid aja Udah bedanya gitu doang Oke Yuk kita Tutup aja Kapusin juga udah pake hidrolik ya Jadi gampang bukanya Untuk tampilan depannya juga Ini tuh Bener-bener Lek-lekan kayak Mercedes-Benz E350 AMG Line Jadi Dari depan Itu Kita gak akan tau Kalau misalnya ini adalah yang versi Plugin hybrid Atau EQ power ya Karena bener-bener Gak ada bedanya Apalagi dengan tampilan E-Class yang Emang dari senanya udah ganteng gitu ya Jadinya ya E-Class biasa pun juga udah Lumayan cakep gitu ya Kita gak perlu beli yang E-Class hybrid ini Dari grillnya juga Ya lumayan keren Di ujungnya sini juga ada kamera untuk Kamera 360 nya Untuk lampunya juga Dia sudah menggunakan Multi beam LED Yang ini tuh Nyalanya tuh Canggih banget Jadi Dia mempunyai High beam yang bisa Mili-mili ya Antara mana yang harus disorot Mana yang gak Dan Dia juga bisa Menyalakan high beam nya Sejauh sekitar 500 meter Jadi Canggih banget Di depan ada sensor parkir 6 titik Untuk velg juga ini Plek-plekan Sama seperti E-Class Lainnya Yang trimnya AMG lain ya Untuk velg juga Cukup oke Kayak Velg AMG pada umumnya Dia bintang 5 Dengan ban Yang berukuran 245 40 R 19 Bannya Pirelli Cinturato P7 Dan karena dia AMG lain Dia menggunakan Rem yang lebih besar Dengan model Slotted ya Di bagian Disk nya Untuk disk Juga Ada di depan dan belakang Teknologi pengeremen Ya udah pasti banyak lah ya ABS EBD Brake assist Traction control Stability control Dan sistem Canggih lainnya khas Mercedes-Benz Yang di samping Bedanya cuma ini doang ya Untuk yang versi plug-in hybrid ini Dia ada emblem EQ Power Untuk stiker ini Karena mobil test saja ya Jadi dia ada stiker yang rame seperti ini Untuk di bagian Spion Dia ada lampu sen Di bawahnya ada Kamera Samping Untuk kamera tristiksinya Dan ada window line Yang chrome Pilar B Sama pilar Kecil Di jendela belakang Sini juga udah Gloss flag Untuk ban belakang Apakah dia Lebih lebar Disini ukurannya 275 35 Sama-sama R19 Untuk di Disini ada Punky nya Ya R95 Dan di belakang Baru kelihatan bedanya Ya Dibandingkan E-Class Biasanya Karena Di Belakang sini Selain emblemnya Yang ada tulisan E300E Kecil Di bagian lampers itu Juga ada Charging portnya Atau tempat untuk Ngecas si mobil ya Tapi untuk lampunya Tutup sama ya Dia menggunakan LED Dengan Stardust effect Jadi kalau kita lihat nih Lampu rem sama lampu senjainya Itu cakep banget kalau malem Dan Lampu sign Lampu mundur Lampu Foclamp belakang Itu juga sudah LED Di belakang sensor Parkir 6 titik Dan di bagian bawah Itu kenal potnya juga Golong ya Ada aksen diffuser juga Di bagian tengahnya Untuk di kaca belakang ada Hymon sublime Di bagian bawah Sama ada Defogger Dan untuk charging portnya sendiri Dia ada di Baper belakang tadi ya Nah jadi kalau misalnya Ini udah dibuka Dia seperti ini Dia model chargernya itu CCS Jadi Colokan Khas mobil Eropa gitu Sama seperti Hyundai Ioniq juga Atau Mobil-mobil Elektrik lainnya Yang Laku di Eropa gitu ya Cuma dia bukan Model CCS itu Yang di bagian bawahnya itu Lagi ada Colokan untuk Ultra Fast Charging Jadi dia cuma Fast Charging aja Ya Dan untuk Ngetasnya juga Gak begitu lama Walaupun dia Baterainya Lumayan besar Tapi Ngetasnya cukup standar Untuk Mobil yang Bagian Hybrid ya Untuk Bagasinya juga Dia sudah Elektrik Dan Seperti ini bagasi Dari si Mercedes-Benz E300i ini Karena tadi dia punya sistem Hybrid Yang ada motor listrik Terus ada Baterai di belakang Bagasi itu gak segede E-Class biasa Jadi disini tuh Ketatan banget nih Ini ada gundukan yang Tinggi banget ya Jadi disinilah tempat Menyimpan Baterai dan Motor listriknya Jadi dia sedikit lebih kecil Tapi Ya itu kita dibayarkan dengan Konstruksi BBM yang jauh lebih irit dibandingin E-Class biasa Di bagian bawah Lantai bagasi ini Yang By the way dia bisa digantung Dia ada Colokan Untuk Colokan emergency lah Istilahnya disini ada Colokan rumahnya Dan Untuk kepala chargernya Dia seperti ini Tadi ya CCS Kalau yang buat Ultraforce charging kan Di bawahnya tuh ada colokan lagi Yang Biasa ada di SPKLU gitu Semuanya ada tempat penyimpanan Di sebelah kanannya Untuk Per Trip Arcade Yang di sebelah kiri juga ada Argonet untuk P3K Sama ada Lapu bagasi di atas ini Ada gantungan di kanan Sama di kiri Dan Udah Gitu doang Ada segitiga pengaman juga Di bagian balik Pintu bagasi Oke Kita tersipin aja yuk Oke deh Oke Cukup segitu aja Untuk review dari Mercedes-Benz E 300E EQ Power AMG Line kali ini Mohon maaf apabila ada salah kata-kata Atau adalah menyampaikan review Terima kasih Baiklah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa